Petugas masih menemukan air zam-zam di dalam koper Jemaah Haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Sesuai aturan pemerintah Arab Saudi, air zam-zam merupakan salah satu yang dilarang dimasukkan ke dalam koper selama penerbangan. Setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Minah, kloter awal Jemaah Haji mulai dipulangkan ke tanah air, diantaranya Embarkasi Jakarta, Pondokede, Makassar, Solo, dan Surabaya. Sebelum Jemaah pulang, petugas penyelenggara ibadah haji melakukan penimbangan koper bagasi di Hotel Jemaah menginap dan pemeriksaan menggunakan X-ray Multiview untuk mendeteksi barang-barang yang dilarang dimasukkan ke dalam koper, salah satunya air zam-zam. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 40% Jemaah yang memasukkan air zam-zam ke dalam koper, padahal Jemaah Haji akan mendapat 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di Asrama Haji di Barkasi atau tempat kedatangan Jemaah Haji. Sesuai aturan, terdapat sejumlah barang yang dilarang dibawa selama penerbangan, seperti barang yang mudah terbakar atau meledak, senjata api, dan senjata tajam, gas, aerosol, dan cairan melebihi 100 mili, uang lebih dari 100 juta rupiah atau 25 ribu rial, dan air zam-zam. Tim Liputan, SCTV melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati